Ho Raskutaminen Enggak, ini betul-betul kue bang, kayak kue biasa Kalau dulu itu Itu yang nomor satu di keluarga kami Jadi kalau kita bilang yang kue nanas Putri-seng, lain-lain Itu kalah sama itu, kue incogot itu Kue incogot Karena baru besok boleh dimakan Mau kucuri gak boleh, incogot Jadi nama kue itu Kue incogot Pengalamanku lagi tentang masa kecil Yang paling aku suka itu adalah Membeli kue Didekat titik gantung Dekat gangbuntu itu Itu adalah pulut serikaya Pulut dibawah Dilapisnya serikaya Wadah kuning atau putih Tergantung warnanya Ada yang coklat, ada yang apa Itu Cari-cari lah Padahal itu gampang bikin ya Cuman puluh Nanti habis dilumerin Masukannya bangang sebentar Iya Aku ada ingat coklat Aku coklat dibawa Bapakku ke kampung kami Jadi orang sana Kalau ngomong kan kuat-kuat Jadi waktu itu Pariwisata baru dibuka tuh Tahun-tahun Tahun 70-80 gitu lah Bahasa Inggris semuanya Jadi ngapa-ngapa bahasa Inggris Cuma kan pelayan gunung ke gunung sana kan Dipisahkan gunung gitu Jadi dia lupa Panggilnya yang di sana Enak Joklah di sana Apa Kata Enak Ahadu lapetani tumoro Kata Ahadu lapetani tumoro Apa itu artinya tumoro Kata Tumoro Joklat Hai Coklat Inchoklat Coklat Coklat Karena itu Icoklat Itu Icoklat Icoklat Ahadu lapetani tumoro Coklat Halo itu aku salah lah selamanya Atau aku tanyalah ya Ada kue tumoro di tiktok itu ada satu kue bang aku sampai sekarang gak tahu namanya itu kue itu pecah di lidah dalamnya kosong-kosong dari putih-putih telur itu coklat itu gak dapat dimana-mana sampai sekarang itu menjadi rebutan orangnya untuk diciptok sampai sekarang masih ya sampai sekarang itu sudah jadi kue lebaran pula sekarang nih karena kan tiktok ini sebenarnya kan kita anak-anak sekarang ini kan mungkin tidak begitu kenal dia dengan tiktok tuh tapi kan dari mulut ke mulut mungkin maknya dulu yang pernah sering ke tiktok supaya image itu tinggi dia pun selalu lebar ke tiktok padahal dia pun tak tahu iya iya asal kita bilang kue kue tar atau apa-apa oh tiktok lah ketenang iya iya bangga kali membeli kue tar tiktok tuh kan gitu iya tapi enak banget itu ciptok itu fenomenal aku termasuk yang dari kecil loh SD ya karena sekolah aku di sekolah katolik yang muda ya ya kemudian kantor bapak aku dulu kantor polisi di sebelahnya iya 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 jadi kalau habis pulang sekolah dia ajalah aku makan ke tiktok dan yang yang diperkenalkan dulu sama aku tuh adalah Astar kue tar dari es krim gitu ya Nah itu luar biasa tadi itu sampai sekarang masih melekat sama aku nah keringin aku bang tiktok nih mungkin dua tahun lagi atau satu tahun lagi dia dua seratus tahun kalau kamu kecil-kecil aku kenal itu tiktok dulu tuh masih masih kuci kecil aku dibawa Nenek ku lewat-lewat di situ jalan tiktok ya tiktok tuh kalau sama kami tipnya tipe insan tahu tipe orang below kodzihto itu ya paling tidak sekarang kan tiktok tekanu bicara Nolannya deganda mau tapak tari ng 1991 meninggalan peninggalan belanda la ya kayak Medan Karopi? Dan ciri khas lagi dari tiptop tipe kalau makan es krimnya saya rasa barangkali terus jormat mungkin di tempat tempat yang lain eskrimnya pun enak kayak city ataupun fontain tapi karena tiptop mempertahankan gelas-gelas tembaga tuh itulah yang membuat jadinya orang apa tapi kalau aku bang eskrim itu yang enak sebelah tiptop sana dekat batah ya itu enak enak juga itu eskrim sora itu di sebelahnya itu ada apa sate padang ya di padang bata-bata sagorik sati goyang lidah dulu kan kita akan makan pakai itu Aduh luar biasa kalau eskrim tuh kan dulu Ria kan krim Ria kan begitu dulu kan ingatnya di kantor-kantor itu kan gitu ya kalau itu pbb-nangking lah ya tapi memang betul jadi memang tiptop itu aku enggak tahu bahwa itu banyak orang yang bilang itu restoran tiket atas awan ngerti yang bayarkan bukan awak bapak awak jadi bang disitu yang kalau aku ke Medan pasti dari airport aku bisa langsung ke tiptop yang aku ambil itu sebenarnya adalah winner cafe ya setelah itu kopi taruh eskrim vanila kemudian yang satu lagi itu bang kuesosnya wajah ya wajah ya wajah ya jadi ini terbalen segala macam cuman masih ada orang menganggap itu aristokrat karena dulu ibu bener-bener Belanda aja yang boleh disitu ya karena pendek pakai kaos kaki sampai selutup nah padahal tidak sekarang awal efek iya modul makanya anak-anak sekarang itu itu kan merupakan suatu gengsi juga ada bahwa dia pernah makan di tiptop atau diapakan pada kali kalau rasa atau apapun mungkin sudah banyaklah perubahannya udah berapa generasi tak hanya saja yang dipertahankan kalau di tiptop tuh menurut yang pengakuan dari yang cucunya sekarang nih mereka tetap mempertahankan masak kue tar itu tidak dengan apa tetap pakai apinya api arang kayu arang itu yang membuat aromanya atau rasanya itu beda tartnya itu dengan tempat lain kan gitu tiptop itu restoran ice cream yang kayak gitu itu di Indonesia tuh tidak banyak ya yang kayak tiptop ada satu di Bogor ya Bogor Permai ada di Bandung Braga Permai ada satu lagi kalau tidak salah aku di Semarang ya Toko un on sama sama dengan malang juga dia juga juga ada tokohnya nah itu banggainya sama pelayannya semua pakai selanak putih garis biru dan itu selalu kalau kota-kota itu aku selalu datang kesana kalau di Malang itu ya Toko un itu terkenal ya dia sama gayanya sama jadi ingat aku gini ceritanya orang makan tekstop ini kan kata Bang hari saya di jengsi pinggir lah kami kumpul disitu kandikasi menu itu ini apa Aduh makan nih ini semua ini kebut namanya udah pernah makan Bang ada apa tadi metermolen apa-apa bilang tuh semua disini nama Aduh makan-makan ah pasti ada yang kau belum makan deh putaker udah pernah makan hahaha udah pernah juga nih tapi emang nih aku 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 makan potaker ya seperti sepotong teh kering hahaha semua udah dimaksananya kan apa-apa Belanda itu kan jadi pernah laku nasir cewek mau cantik kali jadi baru boleh kerumahnya udah ketemu kedua bulan baru boleh kerumahnya jadi ketika aku datang disuruh aku tunggu di teras ya kan lagi menunggu di sudut teras nampak aku spotager langsung tak jadi aku pacaran apa itu ada lagi apa pernah dengar gana gosker di Gorla apa itu nasi goreng kemarin digoreng lagi yang paling enak itu nasi goreng sender daging itu samalah sama itu apa itu sami berak rumput rumput pada mati sami berak rumput pada mati sam berrum rumput dema kalau ngomong ini nggak bisa di sini satu kali satu kali si sami ini buang air besar di depan kantor lurah nampak sama si simbolon apa yang kau tutup sama si sami pake topi ada burung datuan jadi kenapa kau tutup gak kau terbang abang tunggu sini kita ambil sarang betul ya oke tutup nggak balik-balik sami ini sami ngintek padahal si simbolon ini daripada diambil sami ini burung ini bagus ngambil ya kan tap dipegangnya dam tinggal ini kan kotoran kena ke batu taman kerakitan dia kan gini kan sakitan tangannya kan aduh besoknya jumpa sama sami sini kau sami kubunuh kau nanti katanya abang jangan marah lah kalau abang pukul saya saya kasih tau semua orang kampung abang makan kita punya taiwan kalau di proses verbal sama polisi pun menang aja dia tapi saat dia di proses verbal mau diperiksa ada aja ngelaknya ditangkap polisi dia mabuk ya kan terus dia bilang kau mabuk-mabuk mana saya bukan mabuk lah katanya ini orang makan nangka saya kena nangkanya bukan kena nangkanya kena nangkanya jadi dia tuh mabuk jadi yang lucu satu ada orang ini kerjaannya tuh kan jaga malam dia penjaga malam bekerjalah dia penjaga malam ya dapatlah kartu dia penjaga malam ditugaskan di pabrik rupanya satu saat pabrik tuh kebongkaran dicuri orang barang-barang wah dia lagi panggil polisi siapa lagi dicuri penjaga malam masa aku gak bisa tapi begitu di hadapan polisi ditanya siapa nama samugam apa kerja penjaga malam itu kenapa kau gak tahu pabrik itu kecurian pak polisi dia bilang pak polisi mesti tahu saya bukan penjaga pabrik saya penjaga malam malam saya jaga pabrik tak saya jaga nah memang betul dia bukan penjaga pabrik dia penjaga malam jadi gak salah ya oke 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 kita malam sama si Tami dulu ini raya sanitori ya kawan kita ini ini bukan hitam lah cuma lama angkat oke 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 jadi gitu jadi dengan ketawa lain kita isi hari raya kita ini yang ketawa-ketawa ingat masa lalu ini udah kita lakukan tanpa sadar dan kemudian jadi menarik karena aku juga merasa ini adalah satu versi baru dari kita punya medan punya cerita kalau selama ini kita kan kayak mengupat aja marah sama orang curiga sama orang segala macam yang kita maaf air batin lah iya maaf air batin iya 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 selamat semua orang-orang yang sudah mulai acara kita selamat dan kemudian sudah subscribe dan juga sudah komentar maaf air batin tanam terhadap oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum minna wamingkun minna al-aidin wal-faizin takoboh Allah minna wamingkun siyaman na wasyamakum takoboh Allah minna wamingkun maafkan lahir dan batin hooo rasku da meren rasku da meren kenapa eur an knowing Terima kasih.